Saudara, satu lagi pasien positif corona di Solo, Jawa Tengah dinyatakan sembuh. Kini tidak ada lagi pasien positif corona yang dirawat di RSUD Dr. Muwardi Solo. Wali kota Solo, Rudi Hadiatmo, mengonfirmasi seluruh pasien positif corona di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi yang berjumlah tiga orang telah sembuh dan diizinkan pulang. Sementara pemerintah Solo mencatat masih ada 162 orang dengan status dalam pemantauan atau ODP. Kemarin yang inisial P sudah sembuh, isi inisial R sudah sembuh, dan ditambah inisial H yang kemarin sampaikan oleh Dr. Muwardi, dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, sehingga Solo bebas positif corona. Nah, untuk itu tentunya ini menjadi bagian kerjasama kita, gotong-royong kita dalam rangka untuk melakukan penjagaan. Pasiennya datang seperti pasien biasa, tidak membawa masker, terus saya mendaftari dia dalam keluhan batuk-batuk, terus saya berkontak sama pasien itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomunikasi dengan seorang petugas reka medis di pelayanan IGD. Ia terinfeksi COVID-19 setelah menangani pasien yang awalnya belum diketahui bahwa pasien itu positif terkena virus corona. Setelah dirawat di rumah sakit, petugas reka medis itu sudah diperbolehkan pulang dan menjalani karantina mandiri di rumah. Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan tangan dan menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Gubernur Ganjar juga menelpon dua warga lainnya. Seorang ibu bernama Purwanti sudah dinyatakan sembuh setelah tertular suaminya. Satu lagi warga yang sempat dirawat meminta masyarakat tidak mengucilkan mereka yang positif COVID-19. Kesembuhan pasien terinfeksi virus corona juga terjadi di Merauke, Papua. Dua pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Merauke dinyatakan sembuh. Meski sudah dinyatakan sembuh, Dinas Kesehatan tetap melakukan perawatan lanjutan sambil menunggu hasil tes tahap ketiga. Untuk pasien satu dan pasien dua hasil konfirmasi negatif. Dari positif sekarang sudah menjadi negatif. Kemudian kita menunggu konfirmasi berikutnya. Kalau negatif lagi berarti pasien dinyatakan sembuh dan negatif. Berita bahagia juga datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menjadi Menteri pertama di Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19. Kondisi kesehatan Menhub Budi Karya kini berangsur membaik. Melalui video yang direkam oleh Dr. Kapten Maulidi Abdullah sebagai dokter rehab medik di RSPAD, Menhub menyampaikan kesan dan pesannya selama dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Ia pun menyerukan semangat melawan COVID-19. Video ini diambil di ruang isolasi. Di tanah air sejauh ini tercatat ada 1.528 orang pasien yang dinyatakan positif corona. Dari jumlah tersebut sudah ada 81 orang yang dinyatakan sembuh. Sementara itu di seluruh dunia, jumlah mereka yang sembuh dari virus corona mencapai 172.396 orang. Tim Liputan, Kompas TV